Hai Fitnet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemanah Indonesia Apalagi kalau bukan di Fitnet Archeri, ofisial Nah Fitnet Lovers, di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian nih Peralatan apa aja nih yang harus kalian siapin dan bagaimana cara kalian memasangnya di bau kalian nih Kalau misalnya kalian mau hunting Nah buat kalian yang penasaran sama videonya kayak gimana, tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Fitnet Archeri, ofisial Nah Fitnet Lovers, di depan aku ini udah ada peralatan dan aksesoris yang bisa kalian pakai kalau misalnya kalian mau hunting ya Jadi kalau misalnya kalian mau hunting tuh minimal kalian punya aksesoris-aksesoris yang ada di depan aku ini ya, ini aku mau kenalin sekalian Pertama kita pastinya harus punya si bow huntingnya ya Nah bow hunting ini, ini yang aku pegang ini dari Mission ya Fitnet Lovers, ini dari Mission, ini tuh yang aku pegang yang Grace 2 ya Nah biasanya si busur buat hunting ini identik sama motifnya yang kemo ya Jadi dia tuh punya motif kemo kayak gini Dan kemo-nya ini bisa berbagai warna ya Fitnet Lovers Nah biasanya kalau misalnya si busur kemo ini dia tuh gak bisa dipakai buat target, buat busur target Jadi dia tuh diperuntukkan hanya untuk hunting ya Nah yang kedua kalian harus punya ini yang namanya arrow rack ya Fitnet Lovers tuh Nah arrow rack ini fungsinya ini untuk quiver ya Fitnet Lovers Jadi kalau misalnya di target itu, kalau misalnya di busur target itu atau di panahan target itu Si quivernya itu berbentuk tas yang dikaitkan di pinggang Nah beda lagi kalau misalnya buat hunting Kalau buat hunting itu dia tuh quivernya bentuknya kayak gini namanya arrow rack ya Fitnet Lovers Nah lanjut yang kedua, aku juga disini punya scoop Ini tuh scoopnya khusus buat hunting ya Fitnet Lovers nih Nah buat kalian yang mau tau bedanya scoop hunting sama scoop target itu apa Karena mereka itu beda ya Fitnet Lovers Nah buat kalian yang mau tau, kalian boleh tonton atau cari di video aku yang sebelumnya ya Karena aku ada ngejelasin apa sih perbedaan scoop target sama scoop hunting Nah yang keduanya juga aku punya arrow racknya ya Fitnet Lovers Nah buat arrow rack hunting ini aku pake yang tipenya kayak gini Ini tipenya apa? Nanti aku bakal jelasin di dalam video ini Pokoknya kalian harus pantengin video ini sampe beres ya Fitnet Lovers Aku juga bakal ngejelasin ini tipenya arrow rack apa dan dia tuh fungsinya Kenapa sih dibikin bentuk seperti ini nanti aku jelasin oke Nah selanjutnya ya Fitnet Lovers, aku bakal kasih tau kalian Gimana sih cara pake si aksesoris ini Atau si masang aksesoris yang ada di depan aku ini dipasang ke bau kalian Aku bakal tunjukin ke kalian ya Check it out! Nah Fitnet Lovers yang pertama kalian pasang itu ada di scoop kalian ya Fitnet Lovers Dia scoopnya bentuknya kayak gini Nah si scoop ini tuh ada dua, ada dua tempat buat naruh bautnya ya Ada di bagian tengah sini dan ada di bagian depan Ini kalian sesuaikan aja sama pemakaian kalian Sama kenyamanan kalian pakenya kayak gimana Kalian sesuaikan ya Dia tuh pakenya di sebelah sini Nah Fitnet Lovers aku juga mau ngasih tau ke kalian Kalau misalnya kalian itu harus menyiapin kunci L ya Fitnet Lovers nih Ini yang aku pake sekarang ini yang Bondus dari Gorilla Grip Gorilla Grip Bondus Nah kenapa aku pake ini? Karena dia tuh dalam satu kunci ini Dia tuh udah banyak ukuran kuncinya Jadi kalian gak perlu bawa banyak kunci Kalian tinggal bawa kunci satu ini aja Kalian udah dapet banyak ukuran kuncinya Ini kalian harus punya ya si kunci L nya ini untuk masang aksesoris panahan kalian Nah balik lagi ke cara masang si scoopnya ya Masangnya tuh ada di sebelah sini Nah sebelah sini kalian tinggal pasangin aja bautnya Di posisi yang kalian nyaman ya Fitnet Lovers Jadi si scoop ini tuh kalian pasangnya sesuai sama kenyamanan pemakaian kalian ya Fitnet Lovers Ini dia ada di sebelah sini Kalian bisa pake Kalian tinggal kunci aja pake si kunci L Karena ini si bautnya juga udah kalian dapetin ya Kalau misalnya kalian beli si scoop buat hunting ini Ini yang aku pake ini dari Fuse Pasangnya yang kencang ya Fitnet Lovers Supaya dia tidak berubah pada saat kalian pake posisinya Nah kalau misalnya kalian udah beres masang si scoopnya Ini nanti bentukannya seperti ini ya si scoopnya Tuh dia seperti ini bentukan scoopnya ada di sebelah sini Tuh seperti ini cara pasangnya ya Fitnet Lovers Nah yang kedua nih kalian harus pasang arrow restnya ya Fitnet Lovers Nah ini tuh yang aku bawa ya Atau yang aku kasih contoh ke kalian Ini tuh yang tipe whisker biscuit Nah Fitnet Lovers Ini tuh kenapa sih dia tuh berbentuk bulat Dan di bagian sisi-sisi sebelah sini tuh Ada bulu-bulunya tuh Ini tuh buat apa? Ini tuh untuk menjaga arrow kalian ya Fitnet Lovers Tunggu sebentar aku ambil arrow-nya Nah ini contoh yang aku bawa ini Ini yang Aftermath ya Fitnet Lovers Ini emang arrow khusus buat hunting Cara masangin si arrow ke arrow restnya itu kalian tinggal Ini kan ada sisi sebelah sini Kalian tinggal tekan aja Pas Seperti itu nanti arrow-nya bakal masuk Nah ini tuh fungsinya apa sih di sebelah sini Ada bulu-bulunya kayak gini Tuh di sebelah sini Di sisi-sisi arrow restnya itu ada bulu-bulu seperti ini Ini tuh buat apa sih? Ini tuh untuk menjaga agar si arrow kalian tidak jatuh ya Karena kalau misalnya beda sama target yang posisi arrow-nya itu nih Kalau misalnya target kalian posisi bow-nya pasti selalu seperti ini ya Selalu berdiri seperti ini Bedanya kalau misalnya hunting-hunting itu kalian memanah target yang bergerak Kalau misalnya kalian lagi untuk target Target kalian tuh diem Tapi sedangkan untuk hunting Dia tuh targetnya bergerak ya Fitnet Lovers Jadi kemungkinan kalian pakai busur kalian bisa miring seperti ini Atau miring seperti ini Seperti itu Nah si arrow rest ini itu menjaga agar si arrow kalian tidak jatuh Karena kalau misalnya si arrow kalian udah dimasukin ke arrow rest ini Dia tuh mau dibalikin seperti ini Seperti ini Seperti ini juga arrow-nya tidak akan jatuh ya Fitnet Lovers Jadi ini tuh dikhususkan untuk kalian yang emang suka hunting Seperti itu Oke lanjut Nah ini cara pasang arrow restnya kayak gimana sih? Cara pasang arrow restnya itu ada di sebelah sini Seperti ini ya kalian pasang Sama kayak tadi dia tuh harus pakai si kunci L Dan kunci L-nya juga ukurannya berbeda sama si scoop tadi ya Fitnet Lovers Makanya aku sarankin Kalian punya si Bondus Gorilla Grip ini Biar kalian lebih praktis Jadi udah bawa satu kunci ini Kalian bisa dapat berbagai macam ukuran kunci Seperti itu Nah masang arrow restnya tuh kayak gimana sih? Masang arrow restnya tuh ada di sebelah sini ya Fitnet Lovers Di sebelah sini Kalian pasang aja Tuh di sebelah sini Arrow restnya tuh kalian pasang di sebelah sini ya Fitnet Lovers Kuncinya juga si bautnya udah dikasih Udah dikasih si bautnya Jadi kalian tinggal pasang aja Seperti ini Tuh kalian tinggal pasang Kalau misalnya kalian tanya Kakak kan itu di sisi-sisinya ada si bulu-bulunya gitu ya Apa itu gak mempengaruhi laju anak panahnya? Jawabannya enggak ya Feel Love Karena si bulu-bulu ini didesain Untuk tidak mengurangi akurasi sama sekali Jadi kalau misalnya kalian udah dilecutkan Ini aku kasih contoh ya Kalau misalnya si arrow-nya udah dilecutkan Tuh dia itu melewati ininya mulus ya Tuh Semulus Jadi ini tuh didesain Udah si arrow rest ini juga udah didesain Buat dia tuh Kalau misalnya dilewati sama vanes itu Dia amannya Tidak akan mempengaruhi akurasi kalian Seperti itu Nah lanjut Finet Lovers Kalian selanjutnya harus pasang si quiver Atau si arrow rest-nya ya Finet Lovers Cara pasangnya gimana sih? Cara pasangnya Nah si dis Cara pasangnya Nah di setiap kalian beli arrow rest itu Kalian udah dapet ini ya Ini tuh dudukannya Tuh kalian pasti dapet Udah dapet dudukan Berserta kuncinya dan bautnya ya Finet Lovers Si bautnya ini Ada yang panjang dan ada yang pendek Ini disesuaikan sama penggunaan kalian ya Finet Lovers Sama kenyamanan kalian Seperti itu Cara pasangnya gimana sih? Cara pasangnya Pertama kalian harus pasang si dudukannya ini dulu Ini si dudukannya ini dulu Harus kalian pasang Di arrow kalian ya Di bow kalian Ingat ya Finet Lovers Ini tuh ada kuncinya Di bagian sini tuh ada kuncinya Kuncinya ini harus ada di bagian atas bow ya Finet Lovers Jadi seperti ini Tuh Kalian tinggal kunci aja Di bagiannya Si bautnya tinggal kalian Kerencangin Jadi si dudukannya itu Kunci Seperti itu Nah Finet Lovers Setelah terpasang Dia tuh bakal Seperti ini Bentuknya ya Tuh Nah cara masang Arrow racknya gimana sih? Kan Arrow racknya tuh Seperti ini Aku mau ngingetin dulu ke kalian Sebelum kalian Masukin arrow rack Ke dudukannya Kalian tuh harus Masang si arrow nya dulu Di sini ya Finet Lovers Cara pasangnya tuh gimana? Nah aku udah punya arrow ya Di sebelah sini Jadi cara pasangnya Kalian tinggal ini Si bagian poinnya Kalian masukkan ke sebelah sini Terus kalian tinggal ini Biar kejepit Di bagian arrow racknya Tuh Di bagian atas sama bawahnya Kalian harus jepitkan ya Lihat Lovers Seperti itu Seperti ini Nah kalau udah kepasang Dia tuh bentukannya Seperti ini ya Kalian tinggal pasang Di dudukan arrow racknya Seperti ini Jadi jangan lupa Kalian kunci Si dudukan arrow nya Biar si Arrow racknya Tidak jatuh kemana-mana Nah jadi kalau misalnya Kalian udah punya scoop Buat hunting Udah punya arrow rack Udah punya arrow rack Untuk huntingnya juga Yang khusus untuk hunting Ini tuh Jangan lupa arrow nya juga ya Arrow nya juga Kalian harus pake Yang khusus hunting Seperti ini Nah kalau misalnya Udah seperti ini Berarti tandanya Kalian udah ready To hunting Seperti itu Finet Lovers Nah Finet Lovers Mungkin segitu dulu Video dari aku nih Ngasih tau ke kalian Aksesoris apa aja Yang kalian perlukan Kalau misalnya Kalian mau hunting Dan cara penggunaannya Seperti apa Nah kalau misalnya Kalian mau aksesorisnya Yang ada di depan aku ini Lengkap Selengkap-selengkapnya Kalian boleh banget Langsung aja hubungin Nomor admin disini Atau kalian bisa Langsung aja check out Di e-commerce kita Yang ada di Tokopedia Shopee sama di Bukalapak kita Atau kalian juga mau nih Kalian udah punya Bo hunting Tinggal beli aksesorisnya Terus kalian mau Konsultasi langsung Sama staff Finet Archeri Sambil mungkin dipasangin Si peralatan aksesoris Panahan ini Sama staff Finet Archeri Juga boleh banget Caranya gimana Caranya kalian tinggal Datang ke store kita Yang ada di Bandung Jakarta dan di Solo ya Atau kalian lagi Cari peralatan Panahan yang lain Juga boleh banget Kalian mau lihat-lihat dulu Kalian boleh langsung aja Kunjungi link di bawah ini Nanti linknya aku Taruh deskripsi juga ya Dan jangan lupa juga Follow instagram kita Di at Finet Archeri Oficial Karena di instagram Kita juga Kita bakal bagikan Info-info menarik Seputar Dunia Panahan Nah feel love Mungkin segitu dulu Video aku kali ini Nah buat kalian yang suka Sama videonya Jangan lupa Ditekan tombol like Dan jangan lupa juga Share video ini Ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Yang suka hunting Atau mau belajar hunting Tahu aksesoris apa aja Yang harus mereka siapkan Dan cara pemakaiannya Seperti apa Dan jangan lupa juga Tulis di kolom komentar Kalau misalnya kalian Punya pertanyaan Seputar Dunia Panahan Lainnya Atau kalian mau aku Ngespil barang lain Juga boleh banget Tulis aja di kolom komentar Nah buat kalian Yang udah nonton videonya Sampai sini Tapi belum subscribe Jangan lupa di klik Tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian Gak ketinggalan Video-video terbaru Dari Finet Archeri Oficial Bye-bye Hai Finet lovers Aku juga mau ngingetin Kalian Jangan lupa Tonton video kita Yang lainnya Di sebelah sini Ditonton Jangan lupa